Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 9 orang tersangka warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana transaksi narkotika jaringan internasional. Para pelaku diketahui telah melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu sebanyak 4 kali untuk diedarkan antar provinsi. Kepala BNNP Kepulauan Riau Brikjenpol Richard Nainggolan mengatakan dari hasil pengungkapan sindikat jaringan peredaran narkotika internasional Malaysia dan Indonesia petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 25.929 kg. Sabu yang dikemas dalam 25 bungkus teh Cina dan 1 bungkus kemasan lainnya beserta kesembilan tersangka ini diamankan dari sebuah rumah warga di desa Keban, Pulau Judah, Kabupaten Karimun yang selama ini digunakan untuk menyuplai dan menyimpan sabu. Sabu tersebut dipasok dari Malaysia ke wilayah Karimun dengan menggunakan kapal boot untuk selanjutnya akan dibawa menuju kota Pekanbaru dan ke Surabaya melalui jalur laut. Sebanyak 26 kemasan barang bukti sabu tersebut dimusnahkan secara bersama oleh Kepala BNNP Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau Irjenpol Amdab Budi Revianto dan Kepala Bandara Internasional Hang Nadiem Kota Batam Suwarso di halaman kantor BNNP Kepulauan Riau. Atas perbuatannya kesembilan tersangka diancam dengan Pasal 114 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ganjaran maksimal hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Ada informasi narkoba dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia melalui Pulau Karimun. Nah, petugas gabungan dari BNNP dan Polda Kepulauan Riau kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini adalah informasi tersebut dan akhirnya ditemukanlah ada lebih kurang 26 kilo barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan, yang sudah disimpan di rumah pelaku, jadi dimasukkan ke dalam box speaker. Dan ini sudah keempat kali mereka melakukan itu, keempat kali baru tertangkap. Jadi sudah tiga kali dilakukan dan keempat baru tertangkap. Dan tiga kali ini dia tidak terulang memampir di Karimun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teribrata TV. Salam Teribrata!